Surabaya adalah kota yang penuh dengan sejarah. Mulai dari kisah palawan hingga kisah di Medan Peraf terjadi di tempat ini. Dan salah satu buku di sejarah yang masih ada sampai saat ini adalah Monumen Kavaslat. Ada biasa dikenal dengan Monkasel. Kalian berdasarkan apa aja yang ada di dalam monumen ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kalian penasaran apa aja yang ada di dalam lokasi wisata yang satu ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Di dalam kapal selam ini kita disudukan berbagai macam bagian dan juga peralatan yang digunakan di dalam kapal selam. Selain itu juga ada beberapa foto dari mantan komandan yang mengoperasikan KRI Pasopati 410 ini. Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menarik bukan? Di dalam kapal selam ini kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari alat-alat yang digunakan, sampai bagaimana cara pengoperasian kapal selam ini, sampai bagaimana kehidupan awak di dalam kapal selam ini. Jadi buat kalian yang belum pernah melihat kapal selam atau belum pernah merasakan pengalaman untuk berada di dalam kapal selam, kalian bisa banget bisa mencoba ke tempat ini. Tempat ini menjadi bukti sejarah dari monumen kapal selam yang digunakan oleh NKRI untuk menjaga perbatasan di lautan kita. Jadi ini menjadi sarana yang baik untuk keluarga kita dan juga anak-anak kita yang mungkin belum pernah merasakan berada di dalam kapal selam. Selain tempat yang strategis, memudahkan semua orang untuk bisa datang ke tempat ini. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cobain disini. Terima kasih telah menonton!